Inilah yang seringkali tidak dilakukan oleh kita individu ketika melakukan investasi. Seringkali dengan tidak melakukan analisa sering kita jadinya ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan akhirnya gak tahu dia bagus apa enggak tiba-tiba ternyata jeblok, hancur atau misalnya kena investasi bodong. Kemudian yang kedua memberikan capital gain. Capital gain? Capital gain ini maksudnya adalah selisih antara harga jual sama harga beli dibanding harga jualnya lebih tinggi dibanding harga belinya. Kan dulu kita pengennya kan buy low, sell high. Beli di harga murah, jual di harga tinggi. Yang terjadi malah buy high, sell low. Jadinya akhirnya buy-buy uang kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan regular income. Jadi bisa jadi kan kalau tadi saya baru hanya ngomong di sini loh. 1 juta menjadi 1 miliar. Berarti bagaimana cari mendapatkan capital gain yang 999% tadi kan dalam akumulasi return 5 tahun tadi. Tapi sebenarnya kita juga bisa dapatkan ini regular income. Contoh kalau misalnya di saham kita dapat dividen, di obligasi kita dapat kupon, dan yang lainnya. Misalnya kalau properti dia dapatnya di sewanya gitu salah satu contoh. Hanya tadi dengan 1 juta agak susah kayaknya kalau kita ngomongin di properti gitu loh. Karena delaynya cukup besar gitu jadinya ya. Kecuali properti warisan ya. Ya, satu warisan. Jadi 1 jutanya itu dipakai buat mungkin buat promosi gitu ya. Untuk buka website. Mungkin bisa juga seperti gitu ya. Itu bisa dipakai juga. Bukan, berarti nggak mungkin. Mungkin-mungkin saja. Nah tadi kan ada dua nih hasil para responden. Satu adalah investasi. Yang satu adalah bisnis. Nah ini bisnis ini mungkin secara mindset apa iya gitu ya. Ada bisnis 1 juta yang mungkin bisa menghasilkan 1 miliar. Nah ini konteksnya seperti apa yang Pak Andoko menjawab tadi hasil dari para responden kita. Baik, kalau untuk bisnis, contoh ya. Bisnis yang paling tidak memerlukan banyak uang sebenarnya adalah knowledge worker. Contoh, mungkin kita tahu kan misalnya ada contoh orang yang senangnya ngajar. Bikin bimbel contohnya. Bimbingan belajar. Dia hanya butuhnya sebenarnya kan rumahnya dia sendiri. Atau bikin mejanya, papan tulis. Itu mungkin nggak sampai 1 juta kali Mbak Maria. Ya betul. Sehingga dia bisa lakukan. Atau dia sisanya digunakan buat iklannya dia. Itu salah satu contoh. Jadi gunakan aja yang buat sedemikian rupa yang tidak membutuhkan modal. Contoh lagi yang berikutnya bisa digunakan yang berkaitan dengan hobi misalnya. Sehingga dia bisa lakukan dengan senang hati dan bahkan bisa minimal. Karena dia tahu dengan hobinya itu. Bahkan dia jadi senang mengerjakan. Seolah-olah kayak saya nggak kerja gitu contoh. Orang-orang yang pinter tadi menulis dan lain-lain itu biasanya dimulai dari hobi. Gitu jadinya. Jadi pertama apa? Start dulu. Cek dulu. Tadi satu ya. Bisnisnya? Yang minimal. Modalnya minimal. Modalnya minimal. Cari yang modal minimal. Contoh misalnya karena hobi ada misalnya tadi bimbingan belajar contohnya. Himbel ya. Himbel. Dia kan hanya butuh meja dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya selain dia modalnya minimal cari yang marginnya cukup besar. Marginnya cukup besar. Yaitu tadi dengan knowledge worker tadi. Yaitu dia punya pengetahuan sehingga dia nggak perlu lagi harus modal yang lainnya. Terus yang berikutnya lagi. Yang ketiga dia lakukan review. Jangan lupa. Oke review. Harus dilihat ya. Jadi harus ada review. Jadi kalau misalnya cari bisnis pun juga nggak usah pusing-pusing gitu ya. Bisnisnya memang sudah dekat dengan keseharian Anda saja. Ya begitu ya itu yang dijalankan gitu. Karena ya itu kalau mau rubah buahnya ya akarnya dulu juga harus dirubah. Akarnya harus dirubah ya. Jadi itu mindset soalnya betul. Mindset itu. Karena nggak terlihatan. Ya itu dia ya. Sekarang tipsnya Pak Andoko silahkan. Biasanya Pak Andoko punya tips-tips magic ini buat teman-teman gitu ya. Karena siapa yang nggak mau punya satu miliar kan ya. Apalagi lima tahun ke depan. Satu yang pertama tipsnya adalah tadi. Untuk merubah buahnya harus dirubah dulu akarnya. Jadi ngomongin di sini adalah mindset. Kemudian kalau mindsetnya udah oke maka harus dibuat action. Karena mindset aja nggak akan ada artinya kalau tidak kita lakukan. Terus yang ketiga buat tujuan. Tujuannya harus tadi menggunakan yang smart. Smart maksudnya apa? Spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistis dan ada waktunya. Tadi kan kita ngomong waktunya adalah lima tahun gitu jadinya. Kemudian yang berikutnya lagi perlu tadi melakukan review. Ya? Terima kasih.